Hits Vestigasi Membongkar fakta di dalam kontroversi Sampai butuhkannya begitu Gimana nih Kalau lu buat gelongkongi Biar padan agak gede Suji ya Lalu bebas di sini Halo ya Halo Iya nih Banggong Banggong Bawah tujuh Hitsapen Oh wawancara Tapi Ani bawa Sapi Ani gak nih Bawa Oke cakep Ada duitnya Tapi suaranya samarin Kayak gini nih Nah dia kan gak ketahuan nih suara Ani nih Aya Cakep nih Rangkat deh Rangkat deh Sip Apa kabar teman Hits Awas nih Teman Hits Sekarang ini Sapi Bisa 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 Sapaan ya Mbah cabul Manis belakangan ini Kan lagi rame namanya Idulahad Hai Yang kayak gitu Itu kan Pasti dimanfaatin Sama banyak orang Buat nyari keuntungan Salah satunya itu Yang namanya Sapi Gelonggongan Iya sih pak Kak lu kameramen Silahkan pak Kak lu kameramen Sajom pak Banyak ya Sengaja Sengaja Oke Tadi ngomong sampai Sapi Gelonggongan ya Jangan jam Jangan jam aja ya Nah kebetulan Tim Hits Investigasi Berhasil dapetin Ada sumber Oknum yang Katanya sih jual Sapi Gelonggongan Terasaran gak Terasaran gak Ya Terasaran Nah Nah Ngomong Minum terlalu Hah Minum terlalu Emang kenapa Kasih berlumgongan Yang minum siapa Saya Gelas saya Air saya Yang minum saya Kenapa tidak ada yang ngatur Hah Emang lu siapa Jangan marah-marah pak Kita lihat aja Gimana Yaudah deh Nyuruh ternyata 96.7 FM Musik paling hits di Jakarta Bertemu lagi bersama Saya Armanda Giraldi Ada berita dimana Polisi merazia tempat Perternakan sapi Di desa Tropodo Kecamatan Krian Sidoarjo Jawa Tengah Hasilnya Ditemukan Sapi Gelonggongan Yang diperjual belikan Dan kali ini Di ruang studio Sudah ada Bapak Gelonggongan Yang akan Kita tanya Sebenarnya Apa sih sebenarnya Motif dari Tindakannya tersebut Memberikan Sapi Begitu banyak air Selamat datang Bapak Gelonggongan Wah Sebentar Sebentar Bapak Sebentar Pak Ini sapinya Nggak usah diajak-ajak Pak Sebentar Pak Sebentar Ini sebenarnya Bapak peternak sapi Apa tukang gojek Pak Dalam pegangin Ya 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 Pegangnya panas Ya 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 Sini masuk Ayo Pak Ikut gabung Pak Pak Sebentar ini sapinya Ini ruangan sempit ya Pak Ya ya Dibuangnya Pak Ya bukan masalah begitu Tunggu di luar Tunggu di luar Saya mau membuktikan Inilah hasil sapi gelonggongan Iya ya Dan inilah Sapi biasa Ya Sapinya bisa tolong Taruh di luar Pak Dia demen ya Kalau ngelet bunga nih Mau Mau nggak Yaudah Mau Oh maunya ongkos Bentar ya Bentar ya Bentar ya Apa begini Pak Nyusahin Pak Sudah gede Sudah pelihara dari kecil Ujung-ujungnya minta disekolahin Ini sapi apa kucing sih Pak Taduh lu Nih Nah tadi ya Saya kasih ongkos Orang kaya Dah sapi Nih kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama nih Berternak sapi nih Pak Baru Pak Baru berapa Pak Baru bangkrut tadi Pak Pak kaya nanya Baru 20 tahun 20 tahun itu Ternak sapi Pak Ternak cebong Pak kaya ditanya Ternak sapi lah Nah tapi Apakah ini benar Bapak ini menjual Sapi gelonggongan Jadi gini Ya Awalnya coba-coba Awalnya coba-coba Saya nggak nanya awalnya Pak Akhirnya gimana Pak Akhirnya bangkrut kan Akhirnya bangkrut Tapi apakah benar Bapak Menjual sapi gelonggongan Pak Ya Awalnya Saya nggak hanya Menjual sapi gelonggongan Tapi Itu kan sapi gelonggongan kan Sapi yang diisi air ya Pak Oh benar Pak Awalnya nih saya ceritain ya Sapi gelonggongan tuh seperti ini Ini sapi ini ya misalnya Ini contoh ya Saya dekep tuh mulutnya tuh Dekep Ini saya udah mau isi air nih Ini ember pegang tangan kanan Saya pegang mulutnya Saya tatap mukanya Saya deketin Eh saya cium Kalau boleh tau tuh air apa Pak Air AC Makanya nanya Makanya sapinya dingin Pak Jadi sapinya saya isi air kan Biasanya air biasa Ini saya isi air AC Oh air AC Sapinya dingin Harusnya dicuekin Pak Oh iya elah Sapinya dingin banget sama saya Cuek banget belakangan ini Berarti Ini sistemnya cokokin ya Pak ya Dicekokin Kayak orang lagi Party gitu Pak ya Jadi awalnya nih saya ceritain ya Saya cokokinnya tuh beda dari yang lain Oke Saya cokokinnya beda dari yang lain Saya campkan itu Gimana tuh Jadi orang-orang kan biasanya kan Dision air Selang Cokokinnya pake apa tuh Pak Saya ajak party Sedap Ya iya Makan musik nih Bentar Bapaknya jalur pantur Jadi sapinya itu saya ajak dugem Saya cokokin Lagi party Sebelah-sebelahan Saya mombokin Abis dimombokin diapain Pak Saya kawinin Pas sapi di ancol Bapak tau Apa Pak Sapi gelanggangan Gelanggang samudera Nah Kalau di gelonggong ini Emang berat dan ukuran sapinya Bisa jadi tambah besar Pak That's right Pertanyaan yang Berapa bedanya gimana gitu Biasanya kalau saya digelonggongin Saya kabur Pak Bapak itu digonggongin Pak Oh sorry sorry Maaf Pak Kami juga ada kami Kami juga digelonggongin Kami juga digelonggongin juga Pak Yang pertama 100 kilogram Yang sebelah sini 50 kilogram Kok jadi tambah kecil Pak Dia OCD Pak Minum air doang Pak ya Minum air doang Lagi diet Pak Yang paling gede Pak Oh yang paling gede ada Nih 600 kilogram Awalnya Awalnya sebelum digelonggongin Pas digelonggongin jadi 800 kilogram Wah Itu semua gara-gara digelonggongin tuh Pak Enggak makan jangkut Pak Kebetulan Nuh Habisnya gitu Pak Kalau gak terjalan Maunya makan-makan orang kaya mulu Jadi Sebenarnya untung gak sih Pak Kalau jual sapi gelonggongan Pakai dipanya Untung tuh Pak ya Rugi lah Hits Vestigasi Membongkar fakta Di dalam kontroversi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!